Nah sekarang TV sudah bisa berhasil menyala Dan saya cek pada tombol menu Periksa tombol fixer Alhamdulillah baik Bisa bekerja dengan normal Nah ini dia pemirsa Jamuannya sudah disiapkan PLO penangkis lapar orang Ayo Pak dimulai Nunggu siapa lagi Ya 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 Kalau wibu analis Gimana sih kan kau Ada orang Kira-orang Bung padahal dimeti Atau kan jimbo kena Dih kira warku Yang kewarku Bukan cepet Akan menunggu Tengahnya ke pokok Mana pokok Sedengah Semuanya Kurban di Siti Iya Ya Allah Orang Tunggu takbiran Bisa anak Anak jerawan Iya Karena baku Bukan Mantap Tunggu tak Tunggu-tungg Tunggu tidak Tunggu tak Tunggu tak Tunggu tak Tunggu tak Mantap Tunggu tak Para loper dan para subscriber bertepatan pada hari Ahad 25 Juni 2023. Hari ini saya berada di Desa Wanayasa, Kelurahan Rajawetan, Kecamatan Toncong, Kabupaten Berbes, Indonesia, Planet Bumi. Kebetulan saya disuruh untuk mereparasi TV di rumah ini yaitu TV Shab Slim 2 ukuran 29 in yang keadaannya katanya sih mati total kalau dicolokkan ke listrik tegangan powernya lalu meterannya anjelok. Nah seperti ini saya juga tidak berani memasukkan tegangan ke AC karena takutnya meterannya anjelok. Nah sekarang saya berupaya secepatnya saja langsung saya bongkar mencari sebab dan masalahnya. Oke pemirsa selamat menonton dan selamat menyimak mudah-mudahan ada isi manfaat dan faidahnya. Nah seperti ini pemirsa saya harus mengangkat TV 29 in si sendirian. Mudah-mudahan sehingga jatuh ya aman-aman aja yang saya harapkan selamat. Nah saya rasa mau tolong sama siapa ya nggak ada orang lagi lontong 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 eh tolong saya ngangkat TV sendirian. Aduh saya rasa cukup amat berat sekali tapi nggak ada yang menolong karena mungkin salah saya salah manggil ya. Manggilnya kan lontong gitu. Tentunya nggak ada yang datang. Nah sekarang saya mulai buka ya. Apakah ada apanya di dalam ya barangkali sering terjadi ada cicaknya gitu. Oke pemirsa selamat menyimak. Selamat menikmati. Ini dia pemirsa Setelah Box TV dibuka Ternyata pada mesin TV Sudah tertimbun banyak debu Entah dari mana datangnya Debu-debu ini bisa terserap Dari faktor debu saja Bisa menyebabkan masalah Mesin TV ada keganjilan Di antaranya proteksi Tidak bisa hidup Tapi standby Dan juga bisa korsleting Apalagi kalau debu-debu itu Agak sedikit kebasah-basahan Atau kena embun Mulanya harus kreatif Dibersihkan Harus rajin bersih-bersih Karena bersih itu sehat Karena bersih itu juga sebagian Daripada iman Nah begitu Oke pemirsa Ini saya bersihkan dulu Selanjutnya saya langsung Kejar pada bagian Tertentu Aku yakin bahwa TV ini rusak Korsleting Kalau dimasukkan ke tegangan AC Langsung meteran listrik itu turun Jadi nanti saya akan kejar Ke bagian regulator Terutama Ada kaitannya utama dengan STR Mungkin short atau Korsleting Dan lain sebagainya Selamat menyimak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah itulah tadi pemirsa Setelah saya bersihkan Mainboard PCB Mesin TV Tangan saya sempat kotor sekali Karena debu-debu itu Saya sempat bertepuk Dua belah tangan Karena tangan saya kotor Tujuannya agar bersih Lain kalau dengan Vetivera itu Bertepuk Sebelah tangan Nah Sekarang saya sudah Menganalisa langsung Ke IC STR Yaitu dengan Tipe W6 556A Yang terletak pada Bagian Regulator Pencatu daya utama Dari tegangan ACVLN Masuk ke Regulator Dan kemudian Disitu ada Pencatu daya Yaitu IC STR Bukan S Dauat ya Tapi STR Gitu Nah ini Kemudian saya cek Barangkali ada Tegangan Yang menginduksi Pada Elko besar Biasanya Tangan saya Bisa kesetrum Kalau kita Tidak waspada Ini saya cabut Langsung FATRIA Dan STR Ini akan Segera saya Angkat Nah kemudian Dalam Pengangkatan STR Ini Kalau Nanti ukurannya Sangat berat Bisa bertonton Kalau Dengan tangan Atau Dengan Dray Tidak kuat Saya bisa Menggunakan Beko Mobil Beko Untuk Angkat berat Tapi saya rasa Cukup ringan STR Ini bisa Diangkat Menggunakan Dray Dan Patrinya Disedot Menggunakan Laktop Nah seperti ini Pemirsa Mudah-mudahan Prosesnya mudah Nah ini dia Pemirsa Sebagai bukti Otentik Bahwa Yang disebut IC STR W6 556A Yang bekerja Utama Di bagian Arus Tegangan Untuk Mensupply Keseluruhan Mesin Di bagian Semua bagian Nah kemudian Saya cek Dioda Regstiver Dioda Regulator Barangkali Shot Atau rusak Core slating Hubungan singkat Atau putus Tapi Alhamdulillah Aman Nah selanjutnya Saya sudah Mempersiapkan STR Yang baru Untuk Penggantinya Nah Dan kemudian Sudah saya siapkan Pengganti Tapi Pengganti Yang original Saya tidak berani Menggunakan STR yang Bala-bala Atau Abal-abal Gitu Terima kasih Nah pemirsa setelah saya selesai memasang IC STR kemudian mainboard dari seluruh bagian Saya bersihkan agar bersih ya tidak tertimbun oleh kotoran-kotoran yang berasal dari yang lain maupun bekas kerak-kerak solderan gitu Supaya mesin tipik ini tidak ada sebab penyebab yang lain yang menyebabkan tipik ini bisa meroteksi atau mati mendadak Atau mati suri ya Nah sekarang pemirsa televisi sudah selesai dikerjakan Ternyata sebuah STR yang konon mengalami shot Rusak tidak bisa kerja maksimal ditambah Ini adalah kondensator Mika 820PF Satu seribu pol ini mengalami rusak Akhirnya jika dicolokkan ke listrik terjadi Meteran listrik itu turun Atau ngegeleg Sekarang ini sudah selesai saya garap Kemudian Ini lagi nunggu kering Telah dicuci menggunakan Namanya Pencuci Yaitu uyu jaran Supaya mesin ini bisa bersih Dan Ini sudah ditambah penghemat arus listrik Jalur input listrik Kemudian masuk sini dulu Ini saya pasang dua paralel Supaya Tekanan arus listrik itu tidak terlalu Menerjang mesin TV Jadi kerjanya lamban Akhirnya Meteran tidak ngegeleg Ngegeleg terus Insya Allah aman Mudah-mudahan Sukses Oke Nah sekarang Mesin TV Saya masukkan ke dalam Box TV nya Selanjutnya Akan saya coba Setelah selesai dicoba Hasilnya bisa Membuahkan hasil yang maksimal Kemudian Lalu saya Tutup lagi Berarti pekerjaan selesai Nah sekarang TV sudah bisa berhasil Menyala Dan saya cek pada Tombol menu Periksa Tombol Fixer Alhamdulillah Baik Bisa bekerja dengan normal Nah kemudian Selanjutnya Saya tutup TV ini Menutup harus dengan hati-hati Jangan sampai ada tikus masuk Ketinggalan di dalam Nanti kalau Ketinggalan di dalam Ketika TV Dinyalakan Nah kemudian Di layar TV kan Biasanya Biasanya sok ada Iklan-iklan Makanan Takutnya Tikus-tikus itu Mengganggu Makanan yang akan Diiklankan Dimakan tikus Belumnya harus Waspada Cara pekerja Harus hati-hati Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah sekarang Pemirsa Sudah saya Sambungkan Dengan parabola Sudah saya koneksi Lewat AV Audiovisual Hasilnya oke Gambar langsung Bisa dinikmati Tanpa ada Rintangan Suatu apapun lagi Semoga Semoga Hasilnya lumayan Dan awet Nah sekarang Nih Tuan rumahnya Itu lagi Mengamata-mati Di depan sana Mudah-mudahan Beliau bahagia Setelah Tipinya Nyala lagi Nah ini Bukti Otentik Rusakanya ada Ada 3 putir Yaitu Str Elkot Dan kapasitor Nah ini dia Pemirsa Jamuannya Sudah disiapkan PLO Penangkis lapar orang Ayo pak Dimulai Nunggu siapa lagi Nunggu siapa lagi Nunggu siapa lagi Nunggu siapa lagi Anak jerawan Iya Karena baku Ulen Nek Tepasih Bulan Mantap Nunggu siapa Nunggu siapa lagi Bukali 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 Mantap Bukali Tepasih Dampingan setelah acara makan-makan selesai kemudian saya tengok lagi TV tetap masih menyala aman mudah-mudahan tidak ada masalah susulan lagi sekarang saya disuruh menengok hidangan yang ada di meja ini adalah menu tambahan tapi perut saya sudah tidak kuat oke terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati